Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel imposter gelap pastinya disini teman-teman Hari Jumat hari yang serah dan hari yang berkat teman-teman disini saya akan Coba untuk menjawab pertanyaan dan request dari kalian semua untuk 3 config yang sudah saya pilih Melalui random ya 3 HP ya teman-teman ya itu yang kemarin saya umumkan di komunitas Youtube saya Ada pertama ada Realme dan yang kedua ada produknya Xiaomi Redmi ya teman-teman Terus yang ketiga itu ada Pocophone oke yang saya sebutkan tipe-tipe habanya sesuai saya yang Upload kemarin di apa gambar yang saya upload di komunitas jadi selain itu mohon bersabar untuk menunggu video selanjutnya yang kedua teman-teman so disini ada tiga config yang bakal saya review yang sudah saya buat terlebih dahulu tadi malam ada yang pertama disini ada baby shark terus yang yang kedua disini ada melancoli dan baby shark ini untuk Redmi ya teman-teman baby shark ini saya buat untuk khusus Redmi yang saya seberikan kemarin device-devicenya tipe-tipenya dan yang melancoli ini untuk realme oke dan yang ketiga ini belum saya kasih nama untuk Pocophone nanti kita bakal kasih nama bareng-bareng ya gimana nanti bagusnya dan kita review dan di settingan default ini ini adalah config dari produknya Pocophone yang saya buat untuk Poco M3 dan Poco X3 ya teman-teman dan Poco F1 mungkin bisa dicoba lagi bisa dipakai jika cocok ya teman-teman jika config ketiga ini ada yang crash dan ada yang mengalami masalah atau mengalami first class bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa DM saya melalui Instagram dan Facebook saya teman-teman so langsung kita review aja tanpa penasaran jangan lupa untuk like comment dan subscribe channel saya imposter gelap agar lebih berkembang dan lebih bermanfaat untuk memberikan tutorial konten lainnya Mari kita simak videonya jangan sampai di skip-skip let's go Oke teman-teman yang pertama ini kita bakal review untuk konflik produknya realme yang saya buat ya teman-teman yaitu namanya melancoli konflik Nah kita restore dulu disini melancoli konflik ini bisa digunakan untuk produk realme yang saya sebutkan kemarin di komunitas Facebook saya yang udah saya request kan Oke kita restore di sini kita cari sudut yang bagus ya teman-teman jangan lupa untuk pakai tripod dan cari sudut angle yang sangat epic Oke seperti ini kamu disana bi coba oke ada maju sini ada maju kayak jalan kayak tadi loh pertama maju lagi Oke kita shoot seperti ini Oke kita tunggu hasilnya seperti apa teman-teman teman-teman apakah sesuai dengan ekspetasi kalian para pengguna realme user Oke ini cuaca cukup cerah ya ini ada di kawasan waduk gedung ombo kabupaten tiga kabupaten ini ya seragin ah gue lali sama mana ini lupa seperti ini teman-teman kurang lebih untuk hasil dari konflik melancoli untuk realme yang saya buat untuk request kalian semua ya jadi seperti ini ya warnanya gonjreng dan di kulit tidak sama sekali merah tidak sama sekali merah dan tidak sekali over ya teman-teman ya ini cakep banget buat foto siang hari untuk objek manusia teman-teman ya terutama untuk yang suka foto ataupun selfie juga bisa kemarin malam sudah saya coba untuk selfie tapi di sini mungkin saya tidak akan mencobanya hanya kalian aja nanti kalau ada masalah tinggal comment ke saya teman-temannya so nanti kita langsung coba pakai mode potretnya aja oke sini di mundur 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 ah mundur sana kita langsung coba mode potretnya oke teman-teman kita coba mode potretnya kamu ke sini Oke seperti ini Oke kita tunggu hasilnya seperti apa kita belum aktifin rita swajah teman-teman katungguh hasilnya untuk mode potretnya dari konflik melancolik realme ini teman-teman oke nah jadi seperti ini kurang lebih hasilnya ya tetap ya enggak over ya di kulit manusia ya kulitnya ini warnanya tetap natural sesuai kulit manusia yang apa adanya ini soh kalau buat pemandangannya sendiri buat rumput-rumputnya juga enggak kelihatan over enggak kelihatan lepeng dan sehingga kelihatan sakit di mata teman-teman ini recommended banget buat foto objek manusia yang suka untuk foto hunting outdoor indoor teman-temannya langsung dicoba aja nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi video nanti kalian langsung download gratis free dari impostor gelap teman-teman coba kita cari sudut yang berbeda lagi di sini nah agak di sana di sana hop maju 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 sini jangan jauh-jauh acu hop nah seperti ini kita langsung coba untuk mode malamnya sendiri teman-teman jika kalian ini mengaktifkan mode astro silahkan aktifkan ini kita pakai non-astro itu namode malam aja Google awb-nya on dan autofocusnya dibikin auto rasio gambarnya 4 banding 3 kita langsung shot Oke kita tunggu hasilnya seperti apa Oke kita tunggu matangnya teman-teman nah hasilnya setelahnya seperti ini teman-teman mode malamnya tetep bening dan tetep enggak over di kulit manusia ya Jah ini cuma ini memang banget recommended buat foto manusia di objek siang hari soh kalian enggak perlu ragu lagi untuk komplain kenapa di kulit manusia oversaturation menjadi merah menjadi coklat ini enggak sama sekali ya teman-teman enggak enggak coklat kan enggak enggak merah kan juga nah ini bener-bener real pure ya hasilnya seperti natural seperti kulit kalian ya teman-teman soh setelah ini kita langsung review ya untuk review kedua konflik ini selanjutnya ada konflik apa ini baby shark baby shark untuk redmi ya teman-teman untuk redmi yang saya sebutkan kemarin yang saya upload di komunitas jadi kalian bisa pakai ini khusus yang pengguna redmi ya kalau melankoli itu realme dan kalau baby shark itu untuk redmi oke dihafalkan ya teman-teman soh langsung kita restore aja di sini oke seperti ini kita tunggu ini kayaknya mobilnya mau lewat deh enggak nggak jadi enggak jadi ya lihat seperti ini tadi agak payungnya jangan utupi wajah ah ya seperti ini teman-teman langsung kita shoot aja menggunakan konflik baby shark untuk redmi by imposter gelap ya teman-teman untuk hasilnya sendiri seperti apa kita langsung coba lihat bareng-bareng oke kita tunggu teman-teman nah untuk baby shark sendiri karakteristiknya lebih ke temperaturnya agak kebiruan ya teman-teman tapi tetap di sini enggak over untuk kulit manusia ini cok keren banget sehingga over daunnya juga hijaunya enggak terlalu cuman temperaturnya agak kebiru-biruan sekalian nanti langsung bisa coba aja nanti untuk realme mungkin barangkali di HP saya hasilnya seperti ini tapi nggak tahu di HP kalian dan di HP teman-teman seperti apa mungkin yang sensornya perbeda dengan saya karena sensor saya ini adalah Sony dan mungkin sensor kalian bukan Sony atau Omnivision atau lain sebagainya mungkin dari sini lebih bagus ketimbang saya teman-teman so saran saya adalah cobain semuanya sekarang kita menggunakan mode potret ya oke sekarang kita menggunakan mode potret kamu disini bi kamu disini aja oke ha 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 jalan disini udah udah keserong letak serong mundur 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 hop ya kakinya langkah oke kita aktifin dulu retouch wajahnya dan AWP nya on HDR plus disempurnakan dan rasio bandingnya 4 banding 3 teman-teman kita shoot disini kita udah pakai zoom di angka 1,3 oke kita tunggu hasilnya seperti apa oke teman-teman kita tunggu ya dan kita lihat bareng-bareng hasilnya seperti apa oke tetap ya seperti ini teman-teman enggak over di kulit manusia dan amannya tidak akan merubah kulit kalian menjadi Hulk atau Titan ini bener-bener recommended buat foto manusia di objek siang hari yang barangkali suka foto OOTD foto hunting outdoor indoor dan semacam sebagainya teman-teman kalian bisa kita cobain ini konflik untuk Redmi by imposter gelap yaitu adalah baby shark ya teman-teman oke sekarang kita menggunakan mode malamnya mode malamnya baby shark teman-teman lagi oke kita shoot aja ini kita pakai ABB nya on ya teman-teman tanpa astro dan rasio bandingnya 4 banding 3 teman-teman kita tunggu hasilnya udah kita tunggu hasilnya nah seperti ini teman-teman untuk hasil dari konflik baby shark mode malamnya pimposter gelap ya teman-teman ini temperaturnya tetap agak kepiruan mungkin karena di HP saya teman-teman tiba kalau di HP kalian belum tahu hasilnya seperti apa apakah sama atau berbeda nanti apa mungkin lebih bagus lagi kalian bisa kasih recommended dan kritik saran untuk di saya sendiri nanti bisa komplek di saya dan bisa menggunakan request kalian yang selanjutnya selera kalian seperti apa teman-teman soh kita langsung aja ke konflik yang ketiga yang terakhir ini ada konflik Godzilla setelah saya kasih nama itu adalah nama Godzilla untuk produknya Pocovan ya teman-teman Poco F1, Poco F2 dan Poco X3 M3 ya teman-teman ya kalian bisa coba ini konflik Godzilla Pimposter gelap gratis free dari saya dan saya bakal turutin request kalian selanjutnya untuk di video selanjutnya untuk Vivo dan Oppo mari kita review untuk konflik yang ketiga terakhir ini Godzilla konflik Pimposter gelap untuk Poco F1 kita restore Oke kita pakai menggunakan mode kamera terlebih dahulu ya teman-teman teman-teman kita shoot Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Oke untuk hasilnya seperti ini teman-teman konflik Godzilla Pimposter gelap Wah cakep banget ya ini bener-bener naturalnya dapat banget ya di suasana siang hari ini teman-teman soh kalian lebih kalau yang pakai Pocophone mungkin eh kalau di HP saya yang kenang ini hasilnya seperti ini apalagi di HP Sultan kalian Pocophone itu mungkin lebih bagus teman-teman kalian bisa coba ini recommended banget buat foto indoor-outdoor dan hunting OTD teman-teman ini enggak sama sekali over ini cuma matanya ngantuk ya teman-teman ini matanya ngantuk ini anjing kulitnya natural banget nggak putih nggak hitam tapi coklatnya emang natural teman-teman karena pacar saya kulitnya coklat teman-teman ya seperti ini dan ini recommended banget kita coba selanjutnya untuk mode potret kita aktifin terlebih dahulu untuk retouch wajahnya dan aktifin untuk dulu untuk awi bo nya terus HDR plus disempurnakan dan rasio badinya 4 banding 3 nya teman-teman soh kita langsung shoot kita shoot ya Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa kita tunggu matangnya teman-teman pokoknya seperti apa untuk konflik Godzilla bimboster gelap ini ini nggak jadi ya potretnya pokoknya belum jadi ya teman-teman belum keluar ya jadi ini gagal tapi ini overall bagus banget ya biar ini kulitnya enggak over dan tetap ya natural ya biar daunnya terus langitnya dan suasana nah temperatur suhu siang hari ini memang kayak gini teman-teman bisa kita langsung cobain untuk mode malamnya teman-teman mode malamnya untuk mode malamnya sendiri langsung kita coba aja Oke Oke kita shoot Oke kita tunggu teman-teman untuk hasilnya seperti apa Oke kita tunggu hasil matangnya ini cuaca panas banget dan sengaja memang membawa payung untuk wardrobe sebenarnya teman-teman ya sini seperti ini nanti akan saya tampilkan ya hasil setelah orinya dan editannya teman-teman ya Nah ini adalah tampilan dari konflik mode malam Godzilla bimboster gelap untuk Pocophone ya teman-teman ini keren banget nih ini kalian harus cobain produknya Poco yang konflik saya buat ini jadi mungkin lah sini lebih bagus di HP kalian semua yang HPnya punya Pocophone S3 M3 Pocophone F1 F2 kalian harus cobain ini ini mungkin recommended bagi kalian selera kalian semua Oke jadi Soh itu aja yang di video kali ini saya review dan saya menjawab pertanyaan request dari kalian semua ketika konflik ini yang pertama ada melancolik yang kedua ada baby shark dan yang ketiga ada Godzilla by imposter gelap untuk Pocophone melancolik untuk realme dan baby shark untuk Redmi Oke barangkali untuk review selanjutnya untuk tiga konflik selanjutnya untuk produk Oppo vivo dan mungkin HTC bisa menyusul di video kedua selanjutnya teman-teman mohon bersabar dan mungkin saya akan secepatnya memberikan tutorial atau memberikan reviewnya secepatnya doain aja untuk teman-teman semua soh cuma itu aja yang big video ini saya review jika ada kurang lebihnya mau dimaafkan jangan lupa untuk like comment dan subscribe di channel imposter gelap agar lebih berkembang dan lebih bermanfaat untuk memberikan konten tutorial lainnya see you next time enjoy the video dan sampai jumpa